Halo guys, kembali lagi di channel Droom dan selamat datang di plot Tsutsu Charles. Penantian lama sudah berakhir. Setelah beberapa kali mengalami delay, game Tsutsu Charles garapan satu orang, yaitu Gevin Eisenby selaku pendiri 2 Star Games, akhirnya sudah tersedia di Steam per tanggal 9 Desember tahun 2022. Bagi yang masih belum familiar, Tsutsu Charles adalah game horror indie di mana kita akan berjelajah di sebuah pulau dan berusaha menaklukkan kereta monster berkaki laba-laba bernama Charles yang sangat ganas. Jadi, setelah sebelumnya kami sudah pernah membahas beberapa hal menarik mengenai game Tsutsu Charles, sekarang mari kita bahas plotnya. Kita mulai dari sang tokoh otama tanpa nama yang akan kita sebut sebagai Will. Will adalah seorang pria yang sangat memberani sekaligus pemilik sebuah museum besar di kota tempat ia tinggal. Suatu hari, seorang pria tua bernama Eugene mehubunginya, memberitahu mengenai kereta monster Charles yang meneror sebuah pulau terpencil bernama Erenirung, pulau tempat Eugene tinggal. Berpikir kereta Charles akan cocok untuk dijadikan sebagai salah satu objek di museumnya, Will pun setuju untuk membantu Eugene dalam mengakhiri teror mematikan Charles. Karena bila rencananya berjalan lancar, maka otomatis museumnya akan menjadi semakin ramai. Setelah mencapai sebuah kesepakatan, Eugene membawa perahu ke daratan utama untuk mengantar Will ke pulau Erenirung. Dan setibanya di sana, ia langsung lari maraton menuju stasiun kereta terdekat tempat sebuah kereta kecil disimpan. Kereta yang sudah dilengkapi dengan senjata inilah yang nantinya akan digunakan Will untuk menjelajahi seisi pulau dan melawan Charles. Atas arahan Eugene, Will menjalankan kereta menabrak gerbang depan stasiun. Namun sial, belum sempat melakukan apa-apa, Charles tiba-tiba saja datang mengejar mereka, memaksa Will untuk menggunakan salah satunya senjata yang ada, yaitu derailer, untuk menembaki wajah Charles. Tembakan derailer tidak begitu mempan, dan Charles yang sudah sangat dekat langsung menyerang bagian belakang kereta, membuat Eugene terpental jatuh dan berakhir terluka parah setelah tubuhnya dicabik-cabik oleh Charles. Puas menyantap Eugene, Charles pergi begitu saja, meninggalkan Eugene dalam keadaan sekarat. Eugene yang tidak mengira ia akan mati seperti ini, menggunakan nafas terakhirnya untuk meminta Will mencari telur-telur monster dan anaknya bernama Paul. Nah, mulai dari titik ini ke depan, tugas kita sebagai Will adalah melakukan upgrade pada kereta kecil, mulai dari pertahanan, kecepatan, sampai ke damage tembakan senjataannya. Caranya adalah dengan mengumpulkan item scrap yang tersebar di beberapa area map, dan menyelesaikan 10 side mission yang sebagian besar akan memberikan reward berupa scrap. Selain itu, Will juga bisa menambahkan 3 senjata lain selain derailer dengan menyelesaikan 3 weapon mission berbeda. Kalau sudah merasa siap, barulah Will bisa menyelesaikan 4 main mission yang akan mengarah pada ending game. Tapi hati-hati, karena Charles bisa datang kapan saja, bahkan saat Will sedang tidak berada di dalam kereta. Meski semua misi ini bisa kalian kerjakan sesuka hati tanpa berurutan sekalipun, kami akan membahas misi berdasarkan jenisnya. Dimulai dari weapon mission terlebih dahulu, dilanjutkan dengan side mission, kemudian main mission, dan diakhiri dengan babak penjelasan dan ending game. Singkatnya, weapon mission adalah misi yang berfokus pada pembuatan senjata baru, karena derailer saja rasanya tidak cukup untuk melawan Charles. Will membutuhkan senjata yang lebih besar, panjang, kuat, tahan, eh, Will membutuhkan senjata yang lebih besar, ganas, dan kuat untuk menaklukkan makhluk monster itu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, susu Charles memiliki 3 weapon mission berbeda, dan diantara ketiga misi ini, ada yang cukup sulit untuk dikerjakan, dan ada juga yang cukup mudah. Kita mulai dari yang paling mudah. Will menemui seorang pria bernama Surgeon Flynn yang sedang berdiri santai di depan gudangnya yang terlahap api besar. Surgeon Flynn menjelaskan bahwa saat dia mencoba untuk membuat senjata flamethrower, senjata itu malah berakhir membakar gudangnya sendiri. Dengan kata lain, dia sendirilah yang menyebabkan kebakaran hebat di gudangnya, dan bahkan hampir mati terbakar saat melakukan tes pada flamethrower. Masalahnya, kini senjata flamethrower ada di dalam gudang, sehingga bila Will bisa memadamkan api di gudang, maka ia akan memberikan senjata itu secara cuma-cuma, terlebih karena Surgeon Flynn tahu bahwa Will adalah pemburu monster yang dijanjikan oleh Eugene pada mereka. Setelah memperhatikan sekitar, Will naik ke atas dan menyemprotkan tangki air ke arah gudang Surgeon Flynn untuk mengembangkan api. Benar-benar jenis. Will mendapat senjata flamethrower bernama Bugspray, dan kini ia bisa membakar wajah Charles. Will menemui seorang pria bernama John Smith yang tidak pernah berhenti melakukan pergangan tangan. John memberitahu bahwa ia telah membuat sebuah roket launcher atas permintaan Paul, anak Eugene, dan ia akan dengan senang hati memberikan senjata itu pada Will dengan harapan dapat meruntuhkan kerajaan Warren. Apa yang dimaksud dengan kerajaan Warren? Akan kami bahas nanti pada babak penjelasan cerita. Bagaimanapun itu, sembari menunggu John dalam mempersepkan roket launcher, Will diminta untuk mengambil amunisi roket dari dalam sebuah bunker. Will mengambil sebuah peledak dan menggunakannya untuk meledakkan pintu masuk bunker. Kemudian di dalam bunker, ia membiarkan kereta berisi muatan peledak meluncur ke bawah, meledakkan area yang sebelumnya tertutup. Dengan cara baru-baru seperti inilah, Will akhirnya menemukan amunisi roket yang dimaksud dan mendapatkan senjata roket launcher bernama The Boomer. Weapon Mission ketiga, senjata yang paling sulit untuk didapatkan. Will menemui seorang wanita bernama Gertrude yang juga mengenalinya sebagai seorang pemburu monster. Gertrude memberitahu bahwa suaminya bernama Bob yang sudah meninggal, dulu pernah membuat sebuah senjata jarak jauh berkekuatan tinggi. Namun suatu hari, seorang pria bernama Warren memerintahkan anak buahnya untuk mencuri setengah bagian dari senjata itu dan menyimpannya di salah satu markas mereka. Gertrude mempercayakan Will untuk menggunakan senjata buatan suaminya itu bila Will berhasil mengambil setengah bagian senjata yang dicuri. Tapi dengan satu syarat, senjatanya harus dinamai sebagai Bob untuk mengenang suami Gertrude. Will bergegas menuju markas anak buah Warren yang dijaga ketat oleh pasukan bersenjata dengan topeng wajah Charles. Di sini terungkap bahwa rupanya Warren adalah pemimpin dari kelompok kultus penyembah Charles yang tidak seperti berduduh pulau lainnya, mereka justru tidak ingin memusnahkan Charles. Melawan pasukan Warren menggunakan derailer adalah bunuh diri. Untuk itu, Will menggunakan senjata lain yang jauh lebih kuat, seperti The Boomer. Beres menghabisi para pasukan yang berjaga, Will segera mengitari area sekitar dan menemukan setengah bagian senjata Bob yang dicuri. Dengan menggabungkan setengah bagian itu dengan bagian pemberian Gertrude, Will pun mendapatkan senjata Bob, senjata yang paling efektif untuk melawan Charles. Itulah ketiga senjata yang bisa didapatkan oleh Will dengan menyelesaikan weapon mission. Untuk memperkuat damage tembakan tiap senjata, ia hanya perlu mengumpulkan scrap dan mengupgrade damage kereta. Jangan khawatir soal peluru, karena game ini tidak mengenal yang namanya Limit Peluru. Beres dengan weapon mission, mari kita lanjut ke side mission. Seperti namanya, side mission adalah misi-misi sampingan, yang dimana dalam misi-misi ini, Will akan membantu para penduduk pulau R&E Room dengan masalah mereka masing-masing. Ada yang sangat sepele, menyebalkan, dan konyol, tapi ada juga yang serius dan mengerikan. Guna dari mengerjakan side mission adalah untuk mengumpulkan scrap, benda yang sangat diperlukan untuk mengupgrade kereta dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan Charles maupun tembakan pasukan Warren. Side mission pertama, seorang pekerja tambang bernama Ronnie yang cukup menyebalkan dan terkesan merendahkan Will. Saat pertama kali bertemu saja, Ronnie menyebut Will sebagai orang yang bekerja di bawah para penduduk pulau R&E Room, padahal kenyataannya, mereka semualah yang membutuhkan bantuan Will. Bagaimanapun juga, Ronnie menjelaskan bahwa Warren telah melakukan operasi penambangan ilegal di pulau R&E Room dan sempat mengubur sesuatu tanpa memberitahu siapapun mengenai hal itu. Lebih buruknya lagi, setelah bekerja di bawah Warren sebagai penambang, Ronnie tidak mendapat uang spesial pun. Dan untuk itu, ia meminta bantuan Will untuk mengambilkan dokumen penting yang berada di puncak sebuah menara. Dokumen penting itu bisa membuktikan tindakan pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh Warren, memudahkan Ronnie untuk mengajukan tuntutan. Will mengerjakan misi yang cukup memakan tenaga ini, di mana ia harus mencari alternatif jalan naik dari menara yang sudah rusak dan melompat dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada akhirnya, ia berhasil mencapai puncak menara dan mengambil dokumen yang tercipan di dalam sebuah laci. Mengembalikan dokumen itu pada Ronnie, Ronnie menertawakan aksi Will yang di matanya tampak seperti monyet sedang melompat-lompat. Dan sembari memberikan skrep, ia mengoceh seolah sedari awal Will memohon-mohon padanya untuk diberikan skrep itu. Side Mission 2, seorang peternak hewan bernama Tony Tiddle yang berbeda 180 derajat dari Ronnie. Ia sadar betul bahwa kedatangan Will ke sana adalah untuk membantu penduduk setempat. Dan untuk itu, ia membiarkan Will memasuki area barnya untuk mengambil sembilan skrep yang ada di sana. Paling tidak, itulah yang bisa ia lakukan untuk membantu Will. Melalui cahatan di dalam barn, terungkap juga bahwa semua hewan ternak Tony sudah mati dimakan Charles. Side Mission 3, bukan hanya Tony Tiddle, seorang wanita bernama Candace juga mempercayakan Will untuk mengambil semua skrep yang ada di dalam rumahnya. Side Mission 4, seorang pria botak brewo. Hmm. Side Mission 4, seorang pria botak brewo bernama Daryl yang penasaran dengan isi dari sebuah peti di dekat kediamannya. Beberapa waktu lalu, pasukan Warren tiba-tiba saja meletakkan sebuah peti terkunci di dekat sana. Dan sebanyak apapun mencoba, Daryl tidak bisa membuka peti itu. Ia memiliki lockpick, tapi tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Dan bila Will membukakan peti itu untuknya, maka Daryl akan membayarnya menggunakan skrep. Will berhasil membuka peti menggunakan lockpick dengan mudah. Namun di luar dugaan, ia hanya menemukan kertas dengan gambar sketsa para anggota kultus memuja Charles. Memberikan kertas sketsa itu pada Daryl, Daryl menjadi sangat kecewa. Tapi bagaimanapun juga, ia tetap menepati janji. Will mendapatkan sejumlah skrep darinya. Side Mission 5, salah satu yang paling konyol. Seorang wanita yang terobsesi dengan acar memberitahu bahwa ia baru saja menghabiskan sebotol acar yang ada di rumahnya. Dan kini, hanya tersisa satu botol acar spesial terakhir yang disimpan di dalam sebuah peti di dekat gua acar. Di dalam rumah sang wanita, Will menemukan sebuah catatan yang menunjukkan betapa indahnya acar di mata sang wanita. Ia menyebut acar sebagai bagian dari cinta dan kehidupan yang membuatnya bahagia. Will pergi ke gua acar yang dimaksud dan membuka peti menggunakan lockpick pemberian Daryl, mengambil sebotol acar spesial yang ada di dalamnya. Sang wanita sangat bahagia mendapat botol acar spesial terakhir itu. Dan sebagai bentuk terima kasih, ia memberikan scrap. Saat mission 6, seorang pria bernama Santiago yang sudah tidak tahan tinggal di pulau RNI Rum memutuskan untuk mengemasi semua barang-barangnya dan menunggu di pelabuhan. Berharap suatu saat nanti, sebuah kapal akan datang menjemput. Namun, ia meninggalkan sebuah jurnal penting di rumahnya. Dan untuk itu, Will pun melakukan perjalanan panjang ke rumah Santiago untuk membawakan jurnal yang dimaksud. Saat Will mengembalikan jurnal, Santiago merasa sangat senang dan berharap Will tidak melihat isi jurnalnya. Tentu, pernyataan Santiago ini justru membuat kita semakin penasaran apa isi jurnal itu. Terlebih, setelah mengembalikannya pada Santiago, jurnal itu sudah tidak bisa dilihat di inventory lagi. Kami sendirian sangat penasaran sampai memulai ulang game Cucu Charles hanya untuk memainkan ulang misi Santiago. Dan hasilnya, jurnal itu tidak bisa dibuka. Saat mission 7, seorang pebisnis bernama Theodore meminta Will untuk mengambilkan boks berwarna biru miliknya dari dalam sebuah kereta di ngarai yang telah dijadikan sebagai tempat berdiam oleh anak buah Warren. Will mau tidak mau harus membahayakan dirinya menerobos masuk ke area itu untuk mengambil boks biru dan membalikannya pada Theodore. Saat mission 8, misi yang paling mengerikan di antara yang lainnya. Seorang wanita bernama Sasha mengaku telah mengalami berbagai kejadian aneh selama 7 hari berturut-turut. Dimana saat berjalan-jalan di sebuah alaman luas, ia menemukan total 16 kertas gambar mengerikan yang ditempel di pos lampu. Sasha membakar 8 kertas gambar. Sampai akhirnya pada hari ketujuh, ia mendengar suara-suara mengerikan di dekat sana. Suara yang membuatnya sangat ketakutan dan memutuskan untuk tidak mengunjungi tempat itu lagi. Sasha menduga bahwa alaman luas itu adalah tempat berhantu. Mungkin karena banyaknya orang tak bersalah yang mati di tangan Charles atau yang lainnya. Sekarang dengan imbalan berupa scrap, Will diminta untuk mengambil 8 kertas gambar yang belum sempat ia ambil. Benar saja, begitu Will mengambil beberapa kertas gambar mengerikan dari lampu pos, ia mulai mendengar suara-suara mengerikan dan melihat sosok bayang-bayang yang terus mengejarnya. Bila tertangkap, Will akan berpindah tempat cukup jauh dari halaman luas itu, memaksanya untuk mencari 8 kertas gambar sembari berusaha menghindari tangkapan sang hantu. Gambar yang ada pada tiap kertas terkesan sangat acak. Ada yang menunjukkan wajah Charles, seseorang yang memegang sesuatu, coretan tidak jelas, sejumlah mata, dan lain sebagainya. Berhasil menemukan 8 kertas gambar, Will bergegas kembali ke Sasha. Side Mission 9, Will bertemu dengan seorang wanita bernama Claire yang terluka cukup parah, terutama pada bagian kaki. Karena tidak bisa berjalan, Claire membutuhkan bantuan Will untuk menggantikan breaker lighthouse, agar ia bisa menyalakan lampu lighthouse dan memberikan sinyal pada kapal-kapal di sekitar pulau RNI Room untuk datang membantu mereka. Claire sendiri bisa sampai terluka cukup parah sebagai akibat dari serangan Charles. Saat dia sibuk melakukan pengecekan rutin pada lighthouse, Charles tiba-tiba saja datang menabraknya, sebelum kemudian menginjain jak kakinya sampai hancur. Kejadian yang menimpannya ini membuat Claire semakin heran dengan Warren yang tidak ingin memusnahkan Charles. Will mengambil 4 breaker yang berada tidak jauh dari lighthouse dan berhasil menyalakan kembali lighthouse. Seat mission 10, seorang nenek sihir bernama Lisbeth Markwater tanpa sedang sibuk meraci sesuatu, dan ia memerlukan sebuah daging untuk menyelesaikan racikannya itu. Lisbeth memberitahu bahwa Will bisa menemukan daging di sebuah pulau kecil di tengah rawa, namun Will harus berhati-hati karena rawa itu dihuni oleh sesosok monster bernama Barry. Agar tidak tertangkap Barry, Will harus menghentikan gerakannya tiap kali Barry ada di dekatnya. Menariknya, bila kita membaca catatan yang ada di rumah Lisbeth, terungkap bahwa jenis daging apapun akan cocok dengan racikannya, termasuk daging manusia. Dan selain daging, bahan-bahan yang diperlukan hanyalah air rawa, garam, semanggi, tanah, garam, dan garam lagi. Dengan mengikuti saran Lisbeth, yaitu berhenti saat Barry berada di dekatnya, Will berhasil mengambil daging ikan dan memberikannya pada Lisbeth. Jadi, itulah semua side mission yang bisa dikerjakan Will. Perlu diketahui, Gavin S.N. Bice masih berencana untuk memberikan update gratis berupa penambahan misi suatu saat nanti. Yang pastinya, dengan menyelesaikan semua side mission, maka Will akan memiliki banyak scrap yang siap digunakan untuk mengupgrade kereta, bahkan bisa mengupgrade kecepatan, pertahanan, dan damage kereta sampai ke level terakhir, level 10. Dengan begitu, Will sudah siap untuk menaklukkan Charles. Nah, untuk mengakhiri teror mematikan ini, ia hanya perlu mengerjakan 4 main mission terakhir. Main mission atau misi utama dalam game suatu Charles sebenarnya tidak terlalu spesial, karena 3 dari 4 misi yang ada memiliki formula yang sama, yaitu Will yang menyelinap masuk ke dalam area pertambangan untuk mengambil telur monster. Mari kita bahas satu persatu. Main mission pertama, Will bertemu dengan seorang pria terlanjeng dada bernama Greg yang terlihat seperti... Lupakan, lupakan. Greg memberitahu bahwa Warren yang adalah seorang bos tambang menyembunyikan 3 telur monster di dalam 3 tambang berbeda, dan tidak ada satupun orang yang tahu apa motif yang mendasari keinginan Warren dalam melindungi telur-telur monster itu. Tentu, ini adalah hal yang sangat berbahaya, karena bila ada telur yang menetas, artinya bukan hanya Charles, mereka juga harus berhadapan dengan monster lainnya. Nah, untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, Greg memberikan kunci menuju tambang bagian utara, dan meminta Will untuk mencuri telur yang ada di sana, mengatakan bahwa mereka bisa menggunakan telur monster untuk memancing dan membunuh Charles. Tanpa membuang banyak waktu, Will bergegas membuka pintu tambang utara menggunakan kunci pemberian Greg, dan menyusuri terowongan-terowongan sempit yang dijaga ketat oleh pasukan Warren. Begitu yang mengambil telur monster biru yang ada di salah satu ruangan, pasukan Warren langsung mengejarinya tanpa henti, memaksa Will untuk berlari sekuatan agam menuju jalan keluar. Satu telur monster berhasil diamankan, tersisa dua lagi. Main mission kedua, Will menemui seorang wanita bernama Helen yang memberitahu bahwa jauh sebelum Will datang, beberapa penduduk pulau sudah pernah berusaha untuk melawan Charles. namun saat Charles terluka cukup parah, monster itu langsung melarikan diri, sehingga mereka tidak bisa membunuhnya. Meski begitu, Helen percaya bahwa mereka bisa memancing Charles dengan meletakkan tiga telur monster di dalam sebuah kuil yang berada tepat di tengah-tengah pulau. Sampai saat itu tiba, Charles akan menyerang mereka tanpa ampun, tidak peduli seberapa parah luka yang dialaminya. Mendapat kunci tambang dari Helen, Will bergas menuju tambang selatan dan berhasil membawa kabur telur monster berwarna hijau, menyisakan satu telur monster terakhir untuk diambil. Main mission ketiga, seorang pria bernama Gil menjelaskan mengenai kuil berbentuk piramida yang berada di tengah-tengah pulau, dimana di dalam kuil itu terdapat sebuah alat prisma penghancur telur monster. Will harus memasukkan tiga telur monster ke dalam alat itu, memunculkan sebuah cahaya besar yang akan memancing Charles. Tapi hati-hati, karena Charles bisa menyerap energi yang ada dan mengubah dirinya menjadi monster raksasa yang jauh lebih kuat. Will menggunakan kunci pemberian Gil untuk membuka tambang tengah dan merebut telur monster berwarna merah sebelum kemudian membawanya keluar tambang. Dengan menyelesaikan ketiga main mission ini, Will berhasil mengumpulkan tiga telur monster yang diperlukan untuk memanggil dan membunuh Charles. Namun sebelum melakukan itu, ia menemui anak Eugene bernama Paul di sebuah bangunan. Paul senang ayahnya menempati janji dengan membawakan bantuan berupa seorang pemburu monster. Namun, ia sedikit kecewa karena mengira Eugene tidak kembali ke pulau RNI Room. Tidak tahu bahwa Eugene telah mati di lahap Charles saat ia pertama kali mengenalkan sistem kereta pada Will. Paul kemudian menjelaskan rencananya dalam menjebak Charles dengan menghancurkan jembatan kayu di dekat sana saat Charles menintasi jembatan itu. Ia memberikan delapan peledak dan meminta Will untuk memasangkannya di bagian bawah jembatan. Beres mengasang ke delapan peledak, Will kembali menemui Paul dan mendapatkan kunci menuju kuil piramida. Kini, ia sudah benar-benar siap untuk mengakhiri teror mematikan Charles. Tapi sebelum memasuki babak ending, mari kita masuk ke dalam babak penjelasan kisah yang akan berfokus pada latar belakang pulau RNI Room dan apa yang terjadi sebelum Will datang ke sana. RNI Room adalah sebuah pulau terpencil yang berada cukup jauh dari daratan utama dan semua penduduk yang menempati pulau ini hidup dalam ketenangan. RNI Room juga memiliki tiga tambang utama yang masing-masing berada di utara, selatan, dan bagian tengah pulau. Ketiga tambang ini dimiliki oleh seorang pria bernama Warren Warletree yang ia dapat secara turun-temurun dari keluarganya, menjadikan Warren sebagai dede terkaya di pulau itu. Suatu hari, Eugene yang bekerja di bawah Warren sebagai pengamat diutus untuk melakukan penambangan di tambang selatan dan di tengah pekerjaannya ia tidak sengaja menghancurkan sebuah dinding yang mengarah pada gua besar. Tidak tahu apa yang harus ia lakukan, Eugene segera memberitahukan penemuannya ini pada Warren tanpa mengetahui bahwa ia baru saja melakukan kesalahan besar. Warren yang tertarik dengan gua besar di tambang selatan mengutus beberapa penambang lain untuk menggali lebih dalam, mengatakan bahwa mereka akan menemukan emas di dalam sana. Namun, sudah satu bulan berlalu dan para penambang masih saja tidak menemukan emas. Mereka hanya menemukan batu-batu kuno dan area yang tampak seperti kuil. Sedangkan diisi lain, Warren tetap kuku pada pendiriannya, bahkan sampai membeli banyak peralatan mahal untuk menjalankan operasi penambangan ini. Meski tidak ada catatan yang menjelaskan pria lasal mula Charles, namun, sepertinya disinilah awal mula kelahiran Charles. Warren memaksa para pekerjanya untuk terus menggali karena ia tahu sesuatu mengenai goa besar di dalam tambang selatan itu. Entah apa yang terjadi, sosok monster kereta berkaki laba-laba bernama Charles akhirnya muncul dan mulai meneror seisi pulau seketika membunuh sebagian besar penduduk RNI Room dan memaksa beberapa diri mereka untuk segera mengungsi ke daratan utama. Nah, untuk menutupi penemuan mengerikannya ini dari dunia luar, Warren kemudian mengubur area goa besar di tambang selatan, membiarkan para pekerja yang masih berada di dalam mati kehabisan nafas. Warren percaya bahwa ia bisa memanfaatkan kekuatan Charles untuk mendominasi dunia dan untuk itu ia membentuk ajaran sesat penyembah Charles dan menyebarnya ke beberapa orang yang mudah dipengaruhi, menciptakan sebuah kelompok kultus yang semua anggotanya mengenakan topeng wajah Charles. Bergerak di bawah perintah Warren, mereka bertugas untuk menghantikan siapapun yang berusaha membunuh Charles. Ketenangan para penduduk pulau R&E Room dirampas begitu saja. Kini, mereka hidup dalam penuas pada dan rasa takut. Namun, di bawah pimpinan Eugene dan anaknya bernama Paul, pada akhirnya, mereka memutuskan untuk melawan Warren yang dinilai sudah terlalu berbahaya. Semua penduduk yang masih memiliki akal sehat bergerak sama dalam mengakhiri teror Charles di pulau mereka, di mana tiga di antara mereka, yaitu Bob, John Smith, dan Surgeon Flynn masing-masing membuat senjata penembah jarak jauh roket launcher dan flamethrower. Sedangkan, seorang wanita bernama Claire berusaha mencari bantuan dari luar dengan menyalakan lampu lighthouse. Yang lainnya, mereka hanya berusaha untuk bertahan hidup. Namun, sial, saat mereka sudah menemukan tiga telur monster dan hendak meletakkannya di kuil untuk memanggil dan membunuh Charles, Warren datang menghentikan mereka. Ia mengambil ketiga telur monster dan menyembunyikannya masing-masing di tambang utara, selatan, dan tengah, memerintahkan anak buahnya untuk berjaga di sekitar telur itu. Kegagalan ini tidak membuat penduduk pulau menyerah. Setelah membuat sebuah kesepakatan dengan Will, Eugene pergi ke daratan utama untuk mengantarkan Will ke pulaunya. Berharap mereka bisa mengalahkan Charles dengan bantuan Will yang terkenal pemberani. Kisah pun berlanjut seperti yang diceritakan tadi. Will datang ke pulau Setelah berhasil merebut tiga telur monster dari dalam tambang Warren, Will membuka pintu masuk ke Will. Tempat dia melihat sebuah alat prisma dengan lobang berbentuk telur di tiap sisinya. Will memasukkan satu persatu telur secara perlahan. Namun sesaat sebelum ia memasukkan telur terakhir, Warren datang dengan beberapa pasukannya, hendak menghentikan Will dengan mengatakan bahwa tindakannya itu akan sangat membahayakan penduduk pulau. Will yang sudah mengetahui kejahatan Warren selama ini tidak percaya pada ucapannya dan di hadapan Warren, ia memasukkan telur terakhir. Di saat itu juga sebuah cahaya besar terpancar keluar dan hanya selang beberapa saat datanglah Charles ke tempat itu. Charles menyerap semua kekuatan di dalam telur yang membuatnya berubah menjadi jauh lebih besar dan kuat daripada sebelumnya, menciptakan sosok monster mengerikan bernama Hell Charles. Ia menghancurkan semua hal yang ada di sekitarnya, termasuk membunuh anggota kultus penyembah Charles dan melahap Warren. Di sisi lain, Will bergegas menuju kereta dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menembakkan semua jenis senjata ke arah Hell Charles. Pada kesempatan-kesempatan tertentu, Hell Charles yang semakin ganas akan melompat dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun, Will yang pantang menyerah, pada akhirnya berhasil memancing Hell Charles ke jembatan kayu. Tempat Paul kemudian meledakkan jembatan itu dari kejauhan. Seketika menjatuhkan Hell Charles dari ketinggian, dan monster itu pun berakhir mati setelah kepalanya tertancap benda tajam. Dengan begitu, Pulau RNI Rumpun akhirnya terbebas dari teror mematikan Charles. Atau tidak? Pada bagian post-credit scene, kita diperlihatkan sebuah area bawah tanah tempat telur monster berwarna merah menyalah terang. Dan bukan hanya satu, masih ada ribuan telur monster lain di tempat itu. Cepat atau lambat, telur-telur ini akan menetas. jadi itulah kisah game susu Charles yang diakhiri dengan sebuah pertarungan dahsyat dan ending yang masih menggantung. Secara keseluruhan, susu Charles adalah game yang jauh melebihi ekspektasi kami. Terlebih, game ini hanya digarap oleh satu orang. Bagi yang tertarik untuk memainkan susu Charles, silakan cek link Steam yang sudah kami cantumkan di deskripsi video. Gimana menurut pendapat kalian? Silakan berpendapat di kolom komentar di bawah. Request bisa dengan reply komen yang kami pin atau dayang ke Instagram kami Daydrom 1. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka dengan konten-konten kami. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. And see you guys in the next video. Sterom! Terima kasih telah menonton!